Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Learning Journal Perkenalkan, saya Iskandar Tambrin Peserta Latsar Angkatan 124 Kelompok 2 Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Pada kesempatan ini Saya akan bercerita sedikit Tentang analisis isu kontemporer Pembelajaran kali ini cukup menarik Karena Pemateri Bapak Arman Rajak Memberikan kesempatan kepada kami Untuk menyampaikan gagasan kami Tentang isu-isu kontemporer Atau isu-isu yang ada di dalam lingkungan kerja kami Selain itu, Pemateri juga menyampaikan Materi yang sangat menarik Yang bisa kami pelajari Dan bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari Oke, saya akan mereview sedikit Materi yang diberikan tadi Isu kontemporer adalah Suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang Atau menjadi trending topic Pada saat ini, jadi solusi penyelesaiannya Harus sesuai dengan masa sekarang Yaitu masa modern Isu merupakan kabar atau hal Masa yang dikedepankan Untuk ditanggapi, disikapi, dan lain sebagainya Kabar yang tidak jelas asal-usulnya Dan belum terjamin kebenarannya Kabar angin Desas-desus Sedangkan kontemporer Adalah sesuatu hal yang kekinian Yang masih eksis terjadi dan berlangsung sampai sekarang Atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini Dengan demikian, analisis isu kontemporer Adalah menganalisa, mencari kebenaran Tentang hal atau masalah yang baru Atau kabar terkini yang masih hangat Mungkin itu saja Yang bisa dijelaskan oleh saya Wabillahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!